ini keluhan saat motor bunyi itu enggak mau jalan atau roda itu enggak mau motor itu benar-benar untuk motor Honda itu posisi mau hidup untuk mesin tapi motor itu enggak mau jalan jadi untuk kendaraan atau permasalahan teman-teman langsung aja bongkar bahagian CVT dan disini saya mau bongkar bahagian CVT jadi teman-teman bongkar aja untuk bahagian CVT seperti ini setelah dibongkar seperti ini temen-temen bisa cek nah untuk Pantel atau Timing ini putus jadi kendalanya untuk Pantel ini putus jadi temen-temen bisa lepas untuk bagian rumah auror bagian beli belakang nah gini temen-temen tarik sudah terlepas nah disini ini Pantel ini putus aja ini bro jadi usahakan nanti saat pemasangan ini harus gerak lancar ya jadi harus bisa naik turun lagi nanti jadi kalau posisi ini enggak mau naik turun temen-temen bongkar sekalian aja untuk bahagian kampas gandanya ini atau pulih teman-teman kasih stem part terus untuk bagian gelapkan ini menggunakan mur 22 yang belakang tadi menggunakan mur 19 jadi disini temen-temen bisa lepas satu persatu untuk bagian kipas ini kipas terus ini temen-temen jangan kita bersihkan temen-temen atau temen-temen ampas halus ya nanti enggak selip jadi penyebabnya ini di bagian Pantel atau Timing ini putus untuk motor 4 pip ini jadi motor itu mau bunyi tapi enggak mau jalan masalahnya di bagian Timing atau Pantel ini ini putus untuk temen-temen mencari masalah temen-temen langsung aja bongkar bagian seperti itu yaitu untuk Funtball ini untuk Funtball ada kode nya disini ada kode KPY terus temen-temen untuk bagian rumah roller ini usahakan bisa gerak naik turun kayak gini jadi usahakan untuk penutup roller ini jangan sampai goyang kayak gini bro terus untuk bagian boss nanti jika harus lancar tapi ini usahakan jangan sampai goyang kayak gini ini jika mengakibatkan suara itu ngorok atau suara horok-horok-horok di bagian CPT jadi untuk CPT untuk bagian clips leader ini untuk penutup roller ini ada clips leader ini tiga ini jadi untuk clip leader ini temen-temen bisa ganti ini untuk clip leader ini murah aja untuk bagian clip leader jadi lebih bagus temen-temen ganti aja ya untuk bagian clip leader daripada temen-temen akalin temen-temen ganjil ganjil tapi kalau temen-temen itu mempunyai kendala untuk beli clip itu susah di temen-temen di tempat temen-temen ya temen-temen ganjil itu gak apa-apa walau hasil bagus diganti terus bagian roller ini usahakan roller ini clip clip semua bagian lingkaran banyak lingkaran jadi usahakan jangan sampai tergoresan ini sampai teang-teang ini atau benjo setelahnya di Bangga Jawa kalau benjo-benjo kayak gini nanti untuk pembukaan bagian roller itu gak sempurna bro terus untuk bagian boss ini ini usahakan lancar bisa naik turun atau bisa gerak jadi untuk boss ini usahakan jangan sampai goyang ini harus naik turun lancar gini bro tapi usahakan untuk boss ini temen-temen kasih strengthet atau kalau memang kotor temen-temen bersihkan aja gak masalah yang penting untuk rumah roller atau bossnya itu bisa naik turun nah itu untuk pemasangan bagian roller ini untuk pemasangan roller ini untuk motor David Carpu ini bolak-balik sama aja bro beda di motor yang terbaru, kalau motor yang terbaru itu untuk pemasangan beda sama untuk motor yang tipe lama ini untuk pemasangan roller terus ini untuk rumah hero sama bossnya ini harus bisa gerak naik turun temen-temen setelah pemasangan harus cek lagi temen-temen untuk pemasangan bersihkan dulu daripada nanti kena stand pad, nanti motor akan slip bagian timing atau panjangnya jadi temen-temen bersihkan terus temen-temen cek lagi piter putar terus temen-temen bisa pasang kembali terus temen-temen untuk pemasangan bandol atau timing ini temen-temen untuk padang bagian pulih ini temen-temen harus tarik dulu jadi usahakan untuk timing atau konsil ini temen-temen tarik aja ini untuk bagian pulih, keluar masuk untuk bandolnya jadi untuk pemasangan nanti mitra nah begini temen-temen juga masukkan terus ini untuk bagian depan untuk bagian depannya rumah horror ini ada kipas ada ring pengantar setelah peringkong ada lagi ring, ring kecil terus umur 22 ini temen-temen bisa langsung uratin jadi temen-temen bisa menggunakan alat terserah untuk saya ini masih menggunakan alat manual yang penting bisa terserah itu temen-temen sambil geser geser kayak gini ini nah bila untuk mur ini kurang pas ini temen-temen bisa geser terus untuk pulih temen-temen posisikan yang pas sampai temen-temen geser untuk pantolnya biar posisi pas terus ini untuk bagian mangkok ganda ini temen-temen bersihkan jangan sampai kena tempet atau oli jadi temen-temen bisa pasang puter lancar jadi usahakan saat diputer kayak gini ini harus muter lancar untuk bagian mangkok gandanya terus ini kasih ring terus ini ada untuk murur 19 tapi bagian pulih belakang ini kalau nggak bisa muter lancar kayak gini nanti buat tarikan awal itu akan dibuat dibuat terus ada puring seperti ini terus temen-temen bisa kasih sobek gini dan ganjar kalau temen-temen itu nggak mempunyai alat yang modern kalau temen-temen punya alat sederhana kayak gini tapi saya menggunakan alat sederhana yang penting pasien itu puas yang penting bisa nggak merusak pada yang lain jadi untuk alat yang terakhir itu hanya untuk formalitas bagi saya biar kelihatan modern tapi sebenarnya untuk kualitas itu sama aja ini senjata bengkar ini temen-temen kita harapin dan tidak pengeratan temen-temen harus terus jangan terlalu keras keras ya terus untuk bagian kulit belakang ini juga menggunakan temen-temen keratin yang kuat terus ini usahakan ini bisa muter lancar dan nanti kalau nggak bisa muter lancar kayak gini kadang itu saat stasional itu rudah itu akan berputar sendiri kalau nggak bisa lancar kayak gini jadi usahakan untuk kulit belakang saat rudah diputar itu lancar terus temen-temen bisa tutup kembali kalau sudah ini akan di rapin semua jadi untuk pengeratan atau pengencangan ini menggunakan P8 terus ini bagian penutup untuk juga jenis filter udara dari CTT ini juga menggunakan murd 8 baut 8 loh bukan murd 8 pakai kunci P8 oke ini kita tes jadi saat di gas ini ini harus muter jadi kalau posisi timing atau pandel itu putus motor itu untuk rudah belakang itu nggak bisa muter jadi untuk monternya tapi keluhan itu yang punya itu motor saya mau hidup mesin tapi kok nggak mau jalan gitu ternyata untuk pandel ternyata putus jadi sekarang mempunyai keluhan motor yang hidup tapi rudah nggak mau muter atau nggak mau jalan itu berarti permasalah di bagian pantau yang putus atau kadang di bagian murd rumah roller depan itu lepas gitu kadang kendor bisa juga di bagian rumah roller yang bagian depan itu ngelos jadi penyebab ngelos itu kadang dari murd murd yang dua-dua tadi itu kadang kurang erat jadi untuk gigi-giginya itu harus oke bro semoga bermanfaat nah tersun tersun